Pemirsa sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat masih berlangsung. Dan untuk mengetahui update terkini dari sidang, kita telah terhubung dengan Said Masyur dan Juru Kamera Jeff Henderson yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Said, ada tiga sidang di hari ini yaitu putusan Selah, Cak Putranto dan Baikuni Wibowo serta pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria serta Irfan Widianto. Apakah ketiganya saat ini digelar bersamaan atau terpisah? Seperti apa? Selamat siang Ellen, ketiga agenda ini digelar bersamaan seperti yang Anda katakan tadi. Jadi ada tiga agenda persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ellen. Yang pertama adalah sidang pemeriksaan saksi ataupun juga sidang lanjutan dengan dua terdakwa yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Lalu kemudian dua agenda sidang lainnya, pemeriksaan saksi juga dengan terdakwa Irfan Widianto dan sampai dengan saat ini juga belum dimulai untuk Irfan Widianto. Lalu kemudian agenda sidang yang ketiga yaitu sidang putusan Selah dengan dua terdakwa Cuk Putranto dan juga Baikuni. Ellen saat ini sidang tengah berlangsung, sudah dimulai sekitar pukul 10.20 tadi. Dan ada dua ruang sidang yang digunakan yaitu ruang sidang utama, tempat di belakang saya saat ini dan juga ruang sidang tiga. Kedua ruang ini digunakan secara bersamaan dan sidang berlangsung secara paralel. Ini kalau informasi yang kami dapatkan dikarenakan majelis hakim dan juga saksi yang dihadirkan ini berbeda sehingga kemudian ini dilakukan secara terpisah. Nah begitu. Untuk saat ini masih berlangsung sidang dengan pemeriksaan saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di ruang sidang utama ini. Dan secara paralel juga berlangsung di ruang sidang tiga dengan terdakwa Cuk Putranto yang saat ini menjalani sidang putusan Selah. Baru saja sebelum itu di ruang sidang tiga ini Cuk Putranto sebelum itu ada Baikuni yang menjalani sidang putusan Selah. Lalu kemudian di agenda terakhir nanti untuk di ruang tiga ini ada Irfan di sana yang akan menjalani sidang pemeriksaan saksi atau sidang pembuktian. Baik, digelar secara bersamaan, Said. Namun untuk pemeriksaan saksi, ada berapa saksi yang dihadirkan? Dan apakah ada fakta-fakta baru juga yang terungkap dari persidangan di hari ini, Said? Bapak, 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 bapak. Ellen, ada betul sekali ada dua agenda yang, agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi, yaitu untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ini ada empat saksi sebetulnya yang diundang oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengelitian Negeri Jakarta Selatan hari ini. Namun yang kami pantau dan sampai saat ini berada di dalam ruang sidang utama ini, Ellen, hanya ada satu saksi saja dari empat saksi yang sebelumnya diundang. Ini kalau kami bisa bacakan kepada Anda, nama-nama saksi empat orang ini adalah Seno Soekarto, selaku ketua RT5 yang ada di Duren 3, kompleks perumahan di Furupan Polri. Lalu kemudian ada Arianto, PHL atau pegawai harian lepas di Furupan Polri, dan juga ada Radit Hernawan, Hernawan maksud saya, dengan juga Agus Saripul Hidat. Keduanya adalah agonda anggota Polri, dan Arianto tadi yang PHL ini saat ini, hanya dia sendiri yang kemudian hadir saat ini memberikan keterangan saksi di hadapan pengadilan. Dan dari keempat ini sekali, hanya satu orang saja, kami tadi JPU tidak menjelaskan secara rinci alasan ketiga orang ini belum hadir, namun yang pasti baru satu orang sejak pagi tadi, pukul 10 dimulai, baru satu orang yang kemudian sedang mengikuti dan memberikan keterangan saksi. Ellen, untuk peran Arianto ini sendiri, selaku PHL, ini adalah pegawai harian lepas yang kemudian disuruh, ataupun diminta oleh Cuk Putranto untuk kemudian mengambil CCTV yang telah dilepas oleh Irfan Widianto, yang sudah, seperti kita tahu peran Irfan ini, kemudian mengambil CCTV yang ada di Kompleks Duren 3, lalu kemudian pada, tadi kalau kalian dengar keterangan yang diberikan oleh saksi, yaitu Arianto ini, pada 9 Juli yang lalu, tepat satu hari setelah kejadian penembakan itu, Arianto ini kemudian diminta oleh Cuk Putranto untuk mengambil CCTV yang telah dilepas oleh Irfan di Perumahan Kompleks Duren 3 itu, tadi sejumlah kuasa hukum menanyakan apakah Arianto mengetahui isi daripada bingkisan yang diduga CCTV di dalamnya itu, namun dia mengatakan tidak mengetahui secara persis, namun dia mengetahui bahwa itu CCTV, namun di dalamnya apakah itu DVR atau apa dan lain sebagainya, ini hanya dia mengetahui dari informasi yang didapatkan dari Cuk Putranto yang menyuruhnya untuk kemudian menuju ke Perumahan Duren 3 untuk kemudian mengambil CCTV ini, menggunakan sepeda motor, begitu. Tadi sempat kuasa hukum menanyakan juga apakah Arianto ini mengenali beberapa orang-orang yang ditemunya pada saat tanggal 9 Juli itu, namun dia mengatakan tidak melihat kecuali hanya dua orang yang menyuruhnya tadi, yaitu Irfan dan juga Cuk Putranto. Lalu kemudian tadi kuasa hukum dari dua terdakwa yang diperiksa pada hari ini, Ellen, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dari kuasa hukum keduanya tadi sempat menanyakan kepada Arianto, apakah Arianto mengenal dua orang terdakwa yang diperiksa di persidangan hari ini, namun dia mengatakan tidak mengetahui apakah Hendra ataupun juga Agus ini memiliki andil pada saat menyuruh untuk kemudian mengambil CCTV tersebut. Sampai dengan saat ini, Ellen masih tengah berlansung. Ini Arianto masih tengah digali pernyataan-pernyataan dari sejumlah kuasa hukum dan juga Majelis Hakim. Tentu kami masih menantikan apa saja kemudian fakta-fakta yang menarik lainnya. Ellen. Baik, terima kasih Said Masyur dan Juru Kamera Jeff Henderson atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selam. Kembali bertukur.